Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Semuanya terjamin diurusnya aja sama babysitter kalau panas sedikit tinggal manggil dokter spesialis kalau tinggal di sini kan panas sedikit paling dikompres maklum deh ekonomi lemah. Jadi mulai besok nak Doni harus membawa gerobak minyak Om Amen jualannya dan kamu kesih kamu harus jualan gado-gado di depan rumah ya Insya Allah Allah akan memberkati kalian. Aduh gak bisa Ki kan seragamnya mau dipakai bapak ke kantor nanti bapak pake apa? Ya gimana dong? Aduh tolong dong bulurah 5 menit aja buat pemotretan Bang Aimin. Setau saya Bu Aceh orang yang gak bener seserana aja diisi kerupuk kenapa sekarang ngomongnya seperti ustad Bu? Aduh saya kok jadi takut. Ongki gak betah di sini disuruh mijit disuruh ngapa-ngapain semuanya. Mendingan Ongki nyari rumah yang lain aja yang lebih enak. Dia bilang katanya dia gak betah di sini. Dia suka dikacung-kacungin sama kita. Ya gak tau eh si Ongki-si Ongki udah urusannya aja deh. Sekarang saya mau pergi ya. Toko telat nih. Saya pengen jadi paguan negeri yang disiplin. Stop Lenggo! Stop 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 stop. Ya nyanyi stop dulu. Dari tadi nyanyi cuma Nina Bobok Nina Bobok terus. Ibu sini. Ya ya pak. Nyanyi tok dari tadi itu itu aja kok. Lagian lain apa gak ada? Apa sih pak? Saya ini sudah harus ke kantor. Itu tamu-tamu sudah menunggu di kantor sudah banyak. Mana baju seragam saya yang dipinjem Aimin? Kata ibu lima menit. Ini sudah setengah jam kok belum balik-balik. Sampai kapan saya harus nunggu? Iya pak. Ibu juga heran. Biasanya si Aimin tuh gak pernah bohong. Ini udah setengah jam dia gak dateng-dateng juga. Gimana ya? Lah kalau gitu si Aimin itu tidak benar. Kalau gitu tidak usah diterima kerja di kelurahan. Ah tuh jangan gitu pak. Kasian si Aimin ah tuh pak. Udah pak tenang aja. Pokoknya bapak tunggu lima menit lagi. Kalau dalam lima menit si Aimin gak muncul juga. Saya sendiri yang dateng ke rumahnya untuk ambil seragam bapak. Oke? Eh si Aimin udah kerja. Gakak jadi pengangguran lagi tuh. Dia tuh. Ibu-ibu yang suka ngatain gue pengangguran tiada akhir. Ibu-ibu comel. Biar dia lihat sekarang. Siap ya Aimin. Ini pada beli apaan nih? Beli sayur Min. Oh. Min lu ganteng banget pake seragam kelurahan gitu Min. Lu mau gak jadi mantu gue Min? Ah ibu. Kayak punya anak perawan aja. Lah ini anak gue. Dua tahun. Lu nunggu lima belas tahun lagi mau Min? Ngaco aja ngomong. Buru kakek-kakek gue. Ada pensiunan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bongong aja lagi. Udah gue assalamualaikum. Kagak dibalas salamnya. Eh gue bilangin leman lu berdua ya. Masa depan lu berdua itu kata Mama kan cerah. Eh Don. Lu kan mustahil nyari dagang mie. Gerobak mie udah gue siapin. Kenapa lu belum dagang? Nah lu kayak sih. Itu semua segala macem peralatan buat gado-gado gue udah siapin. Kenapa juga tinggal ngulek kan itu? Betul lah Ma Men. Tapi gak segampang itu. Doni sebagai anak konglong merat. Butuh transisi waktu. Untuk menjadi tukang mie gerobak. Ya alasan lu bisa diterima. Nah lu? Iya pak. Ternyata setelah Casey pikir-pikir. Casey juga butuh transisi waktu. Dari anak tukang mie jadi tukang gado-gado. Muke lu jauh. Dari anak tukang mie jadi tukang gado-gado. Bedanya apa ya? Orang-orang susah juga kan. Kalau dia pantas di anak konglong merat. Iya justru itu pak susahnya. Tetep Casey butuh transisi waktu. Dari anak tukang mie jadi tukang gado-gado. Eh belatung kremi, lu tunggu mamah lu pulang ya. Biar mamah lu yang ngurusin. Gua pusing. Selamat pagi. Jabatan saya apa? Maaf pak. Bapak dari kelurahan mana pak ya? Ya kelurahan sini dong. Saya kan udah diterima kerja di sini. Eh bulurah sendiri datang ke rumah. Minta saya kerja di sini. Asal tau aja. Pak Lurah belum datang. Tunggu aja biar ketauan jabatannya apa. Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Cih perjuangan lu dalam menyebarkan agama hari ini? Duh Kang. Apa yang terjadi pada Aci hari ini dalam menyebarkan kebenaran mirip seperti apa yang telah terjadi pada Nabi Muhammad Rasulullah. Mendapatkan cacian, cercaan, dan hambatan yang begitu berat oleh kaum Quraish. Hah? Lu kok harap sampai ketemu kaum Quraish segala? Ih bukan ah Kang. Aci mah ke puncak. Nemuin Bu Misya. Untuk menyadarkan Bu Misya. Tapi Aci malahan diusir, Kang. Ya terang aja lu diusir, Cih. Orang pan taunya dulu tukang tilep, tukang bohong, tukang nipu. Ujuk-ujuk lu ceramah soal agama. Iya sih. Tapi gak apa-apa kok Kang. Aci bisa bersabar mengikuti Rasulullah. Yaudah. Sekarang lu urusin tuh anak memantuk lu. Si Doni bilang katanya perlu masa transisi dari anak konglomerat jadi tukang mie. Nah anak lu si Casey. Katanya juga perlu transisi dari anak tukang mie jadi tukang gado-gado. Gak masuk akal, Pan. Masya Allah. Tapi Kang, Aci bisa mengerti. Sebagai orang yang beriman, Aci rasa itu bagus transisi. Karena itu akan menjaga kesehatan. Bungannya apa kesehatan dengan transisi? Maksudnya imunisasi. Iya kali. Transisi itu perpindahan. Ngerti gak loh? Iya itu maksud Aci. Yaudah Kang, biar Aci yang memberikan ceramah pada mereka. Terutama Casey ya Kang ya. Tunggu main gak cem tangan nih. Aci lupa Kang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini anak-anak. Casey, Doni. Tadi papa sudah cerita sama mama mengenai pergolakan batin kalian. Sebagai orang yang beriman, mama bisa mengerti kalau nak Doni perlu waktu transisi dari anak konglomerat menjadi tukang migrobak. Tapi kalau kamu, Casey, kenapa? Sebenarnya, ma, Nurani Casey merasa tercabik-cabik. Melihat rumah tangganya Ongki sama Rohaye. Anak dititip sini, dititip sana, dititip kemana-mana. Casey merasa terpanggil untuk mengurus anak mereka, ma. Eh, si Casey, ma, ini yang diceritain te soal jual gado-gado. Kenapa kamu tidak jualan? iya, tapi itu nanti dulu. Sekarang yang ini dulu aja, ma. Oh, mama setuju sekali. Casey, bagus sekali. Karena itu bagian dari iman. Baiklah, nanti mama yang ngatur semua, ya. Eh, bo! Iya, pak, iya. Tuh, mana seragam saya yang dipinjam oleh Aymen itu? Tuh, sampai sekarang kok belum dikembalikan. Saya harus ke kantor sekarang juga, saat ini juga. Detik ini. Aduh, si Aymen gimana sih? Kok nggak tepat waktu sih? Tuh, gimana ya? Siti anakku. Akhirnya, lu dapat pangkalan yang enak di rumah bulurah, ya. Semuanya serba ade. Tinggal ngomong aja, lu udah dapat bisa apaan aja. Mana pakai diurusin lagi sama babysitter no tiga-tigaan. Emang lu aja yang mau enak-enakan dimari, ha? Pangkalan enak begini, emang lu aja? Ya juga mau. Eh, bulurah mana? Tuh, lagi dimarahin sama Pak Palurah. Aduh, bulurah. Bulurah gimana nih, ya bilang, bulurah. Si Siti mau diculik. Penculiknya gak jempeke surat. Dia bilang, saya tahu Siti ada di rumah Palurah. Maka dari itu, saya akan culik Siti. Dan saya minta uang tebusan sebesar lima miliar. Lima miliar? Aduh, Rohaye. Ibu bangkut dong kalau lima miliar. Yee, dengerin dulu bawahnya. Masih ada lagi. Dia bilang, penculikan ini akan saya batalkan kalau Rohaye mendampiki Siti di rumah Bulurah. Ya udah sebentar. Kalau gitu, ibu nanya bapak dulu ya. Pak! Si Siti mau diculik. Ada apa, Bu? Itu, Pak. Si Siti mau diculik. Tapi kalau si Rohaye boleh tinggal sini, si Siti gak jadi diculik, Pak. Ya sudah. Gitu aja kok repot-repot. Suruh aja itu ibunya, si gondol itu tinggal sini. Kan beres. Bu, Bu. Biasanya Pak Lura datang ke sini jam berapa ya? Biasanya jam sekini udah datang, Pak. Telepon aja deh. Bilang udah datang. Terus urusan baju saya bagaimana nih? Ayo pergi ambil tempat Imen. Halo? Halo. Selamat pagi, Pak Lura. Selamat pagi. Maaf, Pak. Udah ada tamu yang mau nunggu, Pak. Namanya kan jabatannya apa, Pak? Namanya siapa? Ntar ya, Pak Lura. Maaf. Nama bapak siapa? Aimin. A-I-Min. Bapak Aimin, Pak. Aimin. Soto loyoyoyoy. Halo? Halo? Bapak Aimin. Bapak Aimin. Tunggu aja lagi. Terlagi juga pasti datang. Waduh, Bu. Itu si Aimin memang gak becus. Baju saya itu ternyata dipake dia ke kelurahan. Bukan untuk pemotretan. Bang Aimin pake seragam Pak Lura. Dia nanyakan coba tanah apa kelurahan. Tapi merusahannya sih itu orang. Sekarang ibu sosol dia di kelurahan copotin. Bajunya sekarang juga bawa sini buat memalukan. Iya, Pak. Ayo pergi. Eh, Rohaye. Lo sekarang pergi ke kelurahan. Ambil itu seragam bapak yang dipake si Aimin. Cepet! Siap, Bu Lura. Ayo lupa. Penculiknya di dua. Tapi yang Ato agak murahan. Minta uang tebusannya. Cuman 2 miliar. Tapi dia kagak peduli. Ayo ada pak kagak di sini. Aduh, gimana nih, Bu Lura? Ada lagi sih. Pak! Aduh, Pak. Ternyata yang culik si Siti itu bukan cuma satu. Tapi dua, Pak. Tapi yang satu ini nih, Pak. Enggak peduli, Pak. Si Rohaye ada di sini. Aduh, gimana dong, Pak? Itu tanggung resikonya. Urus bayi anak orang itu terus. Bukannya ngurusin seragam suami. Eh, yaudah. Gak usah khawatir. Saya akan kerahkan trantip untuk menjaga rumah kita biar aman. Ah, trantip-trantip. Itu mah bisanya ngegusur warung doang. Pokoknya saya sekarang mau lapor polisi. Terserah. Anu, seragam saya mana? Rohaye, Pak. Yang kekelurahan. Waduh, silahkan buah belas. Nanti bukannya ngambil seragam itu. Si gondol itu malah bongkar berangkas. Wah, ciloko, ciloko. Nah, yaudah. Waalaikumsalam. Ah, gua tahu. Maksud kedatangan lu kemari kan, lu mau minta maaf atas kelakuan anak lu tuh. Yang ngebakar kandang kambing gue. Yang ngebom kandang kambing gue. Eh, seumur hidup kagak bakal gua maafin. Eh, Mbak Bekul jadi sewot begitu sih. Eh, Bek. Mun datang kesini justru bawa berita gembira. Berita apa? Mun sekarang udah laku loh, Bek. Laku? Apa maksud lu? Mbak Bek kan tahu. Mun udah lama yang ngejanda. Eh, dasar kegatelan loh. Gua tahu, lu udah kepengen kawin kan? Eh, Mun. Punya otak loh. Mikir. Lu kan udah punya cucu. Hah? Udah nenek-nenek. Pakai kepengen kawin segale. Gua kakak setuju. Tapi laki Mun sekarang ini beda loh, Bek. Lebih ganteng dari si Rojali. Kayak Sahrul Gunawan. Lagian kan Mun kawin justru mau manasin bekas laki Mun tuh si Rojali. Biar dia tahu kalo Mun bisa dapetin yang lebih keren, lebih ganteng dari dia. Nah ini nih. Kalo maksud tujuan lu kawin mau manas-manasin si Rojali. Gua setuju. Biar nyahok di si muka demok. Tapi kalo lu kawin cuma pengen dikekepin laki aja. Sama aja lu kegatelan. Sumpah deh, Bek. Mun kagak begitu. Yaudah deh, gua setuju. Makin cepet lu kawin. Biar kata jandek, makin laris. Cuman ada masalah sedikit sih, Bek. Kayaknya sih cuma Mbak Bek yang bisa ngasih pengertian sama dia. Soalnya calon laki Mun ini nih sok punya harga diri, Bek. Dia mau seluruh biaya pernikahan dia yang biayain. Bener itu sih, Mun? Ya bener sih, bener, Bek. Tapi yang adek ngumpulnya duit sih bisa tahun depan. Nah, nunggu tahun depan yang adek Mun salah jalan. Nanti kalau tau Mun udah hamil duluan lagi. Iya, ya. Bapak ya kalo begitu. Masa? Kagak punya laki. Gunting. Ntar apa kata orang? Udah deh, ayo. Bapek ke rumah Mun buruan yuk. Iya, kalo begitu. Gua setalin dulu ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. BOOM. BOOM. Sa 느끼 di bagian kanan jalan ditang. BAB qué maHCB UB. BAB, hey BAB mét contacting kau tak bangin kau tak.